Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat semua? Insyaallah, hatimu semua, sehat walafiat, dan amin, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini dan juga tentunya, sampai berbulan ke belakang, mau tidak mau, kita harus mengikuti apa yang dihancurkan oleh pemerintah, para ulama dan juga para dokter. Dan ini bukan sesuatu yang mudah memang, tapi inilah realitanya, kita harus mengikutinya. Mau tidak mau, walaupun kadang-kadang ada yang bandel, tapi biarlah mereka bisa melakukan aktivitas semampu yang dia bisa lakukan. Yang jelas, memang hal yang sweet untuk kita melakukannya. Yang biasa beraktivitas harus diam di rumah, dan tentunya yang biasa bekerja pun harus, seakan-akan bingung apa yang akan dikerjakan. Tapi yang jelas, sebagai orang muslim, pasti punya sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya adalah, bagaimana kita bisa tetap sehat walafiat, dan juga tentunya bisa merangkakan dasarnya, aroma, atau juga nuansa, nikmahnya kebersamaan di rumah. Dan buat teman-teman semua, yang di rumahnya pengen olahraga, tapi ternyata sangat terbatas tempatnya dan juga waktunya, tentunya hanya di tempat dengan ukuran yang 1x2 atau 2x2 pun, bahkan di kamar pun teman-teman bisa melakukan hal itu. Dengan cara hal-hal yang ringan, tapi bisa melakukan terus menerus, insya Allah itu akan bermanfaat buat teman-teman semua. Di antaranya, teman-teman cukup, bagi yang belum biasa dengan olahraga, teman-teman cukup dengan peragangan mulai dari kepala. Kepala, misalkan, 1, 2, 3, sampai 8. Yang berikutnya ke bawah juga, 1, 2, 3, 1, sampai 8 juga. Terus di sini, tahan lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8 juga. Terus ke kanan, 1, 2, 3, sampai 8 juga. Berikutnya, teman-teman bisa langsung ke tangan. Dengan cara ke depan, lemas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Kalau masih kurang, teman-teman bisa sampai 15. Tadi buat temulah, cukup sampai 8. Terus ke sebelahnya, sama, seperti ini juga. 1, sampai 8, terus ke bawah, 1, sampai 8 juga. Terus ke belakang, 1, sampai 8 juga. Dan cukup terus dilemaskan. Karena bagi yang belum biasa, biasanya merasakan ketigangan di area seperti tangan ini. Tapi kalau teman-teman sudah biasa, nanti akan terlagihan. Berikutnya apa? Teman-teman bisa langsung ke dada. Dimulai dari pundak, dengan ikutan, 1, sampai 8 juga. Belakang, sampai ke depan juga sama, 1, sampai 8. Terus juga di sini. Mungkin teman-teman pernah SD, nah, pernah merokor olahraga yang sudah biasa. 1, 2, 3, 1. Sampai berapa? 8 juga. Berikutnya, yang atas, yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Itu juga sama, 1, sampai 8. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Setelah itu, terus kita gerakan seperti baling-baling. Jadi, berangin. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Sampai 8. Nah, kalau semua itu dilakukan setiap hari, teman-teman bisa merasakan lebih enak. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah, teman-teman berlatih, yaitu pernafasan. Dengan cara tarik nafas, pakai hidung, ya. Tahan di perut, tahan dari mulai hitungan 8 detik sampai dengan 10 detik. Karena biar punya ibadah, maka hitunglah dalam hati dengan mengucapkan, Subhanallah, walhamdulillah, wala'illah, kairan Allah, walau'akbar. Sampai 3 kali, 4 kali, lalu keluarkan melalui mulut secara perlahan. Cukup dengan 3 kali, 3 kali gerakan. Atau 3 kali, tarik nafas, tahan, tarik nafas, tahan, tarik nafas, tahan. Seperti begini. Tahannya di perut, ya. Bukan di dada, di perut. 1 sampai 3, ucapkan zikir kepada Allah. Kenapa? Agar punya nilai ibadah. Seperti itu. Dan berikutnya, teman-teman bisa melakukan sampai gerakan ke pinggul, ke kaki, dan juga nanti ada gerakan sit up, push up, dan tentunya juga back up. Itu hanya sebagai pelengkap dan juga kalau itu pengen membentuk, teman-teman, tubuhnya memang tidak terlalu pekar, tapi sangat berisi. Jangan lupa, ketika kita mulai olahraga, ucapan bismillah. Luruskan niat olahraga ini sebagai wujud syukur kepada Allah SWT, bahwa Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, maka syukurkan nikmat sehat itu dengan cara berolahraga, memakan makanan yang halal, dan juga baik, dan tentunya olah hidup yang bagus. Semangat berjuang, semangat sehat walafiat. Mau sehat, ayo bertebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!